Oke, jadi siapa disini yang kangen sama Gotobun? Tapi sayangnya ini bukan berita mengenai Gotobun Season 3 Ataupun lanjutan dari serialnya Gotobun Ohana Yume Melainkan manga lain yang dikerjakan sama Negi Shinshi Negi Shinshi itu adalah autor dari serialnya Gotobun Ohana Yume Setelah manga itu selesai, di-up itu ngerjain satu manga baru lagi Yaitu manganya dari Power Ranger Super Sentai Dan ya, manga tersebut itu berjudul Gogolos Ranger Untuk judul internasionalnya atau bisa dibilang Inggrisnya Dan kalau di, untuk di Jepangnya sendiri itu judulnya itu adalah Sentai Daishikaku Nah, menariknya gitu kan Ini serial ataupun adaptasi manga bakalan dapet yang namanya itu adaptasi anime gitu kan Dan katanya itu bakalan rilis nanti di tanggal 2023 Ya, jadi informasinya itu aku dapet dari Sugailet Salah satu leaker yang mungkin terpercaya dan sangat besar banget Dan ya, dia menginformasikan bahwa serialnya dari Gogolos Ranger bakalan ada adaptasi animenya Jadi, apakah nanti story-nya bakalan mirip-mirip Gotobun? Kayaknya jauh banget, walaupun ya karakternya itu ada 5 juga Harusnya ya, Power Ranger itu yang formasi awal Yaitu ada 5 karakter Merah, biru, hijau, pink dan juga kuning gitu kan Yellow Ranger gitu Dan ini menarik banget Apakah bisa bersaing sama serialnya Gotobun? Ya, walaupun agak berat Ya, karena memang saat para fans itu tahu bahwa Nagi itu gak Ngerjain lagi Gotobun dan Naomi dan ngerjain manga baru itu agak sedikit Sulit diterima karena mereka tuh menarap bahwa serialnya Gotobun tuh bisa yang namanya itu dapet Ya, sejaknya itu masa depan yang lebih cerah lah gitu kan Lebih panjang lah masanya gitu Tapi ternyata Nagi memutuskan untuk menulis manga baru Ataupun menggambar manga baru dengan tema ya super sentai gitu Jadi intinya video kali ini tuh cuma mau kasih tahu aja gitu kan Bahwa adaptasi dari Gogolos Ranger bakalan hadir nanti di tahun 2023 Untuk tanggalnya juga masih belum tahu Yang jelas ini yang nulis Nagi ya Ada Nagi Shinsuke jadi yang pasti mungkin Story-nya bakalan mirip-mirip kayak Gotobun ya Harusnya ya konfliknya itu ya mungkin bakalan sekitaran Ya lawan monster gitu kan Ya layaknya super sentai Tapi aku harap sih nanti drama-dramanya tuh mirip-mirip dramanya Gotobun gitu Ya, untuk case-nya sendiri masih belum tahu Apakah nanti bakalan gunain salah satu case-nya dari serialnya Gotobun Ah Nayumi ya Siapa tahu ya Miku jadi super sentai ya Atau Nino jadi super sentai ya gitu Dan ya itu aja sih dulu mengenai video kali ini Yang jelas ini bukan video mengenai Gotobun Ah Nayumi Cuma author-nya aja gitu kan Yang lagi pengen tuh serialnya tuh dapat adaptasi anime Semoga saja sih gak bakalan dibanding-bandingkan sama serialnya Gotobun ya Karena genre-nya aja tuh udah beda gitu kan Romance sama yang namanya tuh satu lagi tuh Ini super sentai action lah gitu Ya semoga aja nanti ya animenya ya cukup menghibur Dan ralis-manis juga sih Harusnya sih bisa lah gitu Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Jani Sampai jumpa di video kali ini Sampai jumpa di video kali ini